Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden Jokowi ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting. Dimana dari 10 miliar rupiah, hanya 2 miliar rupiah yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat. Sedangkan 8 miliar rupiah dipergunakan hanya untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani, menyentil anggaran belanja pemerintah yang dinilai belum berkualitas. Salah satunya persoalan yang disorot oleh Presiden Jokowi terkait anggaran pengentasan stunting yang sangat tidak maksimal. Pasalnya dari 10 miliar rupiah anggaran yang tersedia, hanya 2 miliar rupiah yang dibelanjakan untuk rakyat. Hal itu diungkapkan Puan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus. Saat itu, Puan menerima pengantar rancangan undang-undang tentang APBM tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya dari Presiden Jokowi Dodo. Puan kemudian berbicara soal penggunaan anggaran di instansi pemerintah yang berjalan tidak optimal. Contohnya, APBD dana stunting 10 miliar rupiah kurang optimal dipakai untuk mendongkrak gizi anak. Dari dana itu, sejumlah 8 miliar rupiah justru digunakan untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas hingga membuat Presiden Jokowi geram. Berkaca dari hal itu, DPR pun berharap agar belanja negara kedepannya harus makin berkualitas. Sebagai mana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden Jokowi ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting. Di mana dari 10 miliar rupiah, hanya 2 miliar rupiah yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat. Sedangkan, 8 miliar rupiah dipergunakan hanya untuk perjalanan dinas rapat-rapat penguatan dan pengembangan. Menjadi harapan kita semua bahwa belanja negara kedepan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian lembaga akan semakin berkualitas. Yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung diraksakan oleh kelompok penerimaan manfaatnya, yaitu rakyat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!